Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi melaksanakan rapat internal guna membahas mengenai kedisiplinan para anggota Dewan di DPRD Kota Jambi. Senin 23 Mei 2022, Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi melaksanakan rapat dengan para anggota Badan Kehormatan di DPRD Kota Jambi. Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, Suherman menyampaikan bahwa dirinya dan para anggota Badan Kehormatan lainnya akan segera menegakkan kedisiplinan bagi para anggota DPRD Kota Jambi. Suherman juga menuturkan, selain kedisiplinan, kata tertib anggota Dewan juga harus ditegakkan agar para anggota Dewan bisa berjalan sesuai aturan yang sudah ada. Kami dari BK kemarin rapat perdana sudah rapat, melalui program-program untuk ke depan. Tadi adanya BK yang lama itu masalah kode etik. Nah itu yang akan kami kerjakan kembali, atas mana kode etik itu di mana. Makanya kami kemarin menghadap pimpinan, akan kita lanjuti masalah kode etik dan tata bicara. Selain itu apa aja nih Bang, yang langkah ke depan kita Bang? Oh langkah ke depan kita, kita akan menertikan masalah kode etik dan Dewan ini kan. Makanya kami juga menunggu dari taktik Dewan ini kan belum diselahkan oleh di Provinsi sekarang yang masih nyangkut. Nah setelah itu nanti kami akan laksanakan gitu, apa-apa yang akan jadi kewajiban ke Dewan. Untuk ke depan kami memperketat. Sandi Jek TV melaporkan